Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdoa selesai Tulusan Baik, anak-anakku Apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar kan? Semangat belajar Alhamdulillahirrahmanirrahim Atas berkat rahmat dan keuniaan oleh Allah Kita semua masih diberikan Kesehatan, kesempatan Dan tentunya semangat belajar Guna untuk menentu ilmu di tempat ini Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Maka itu akan memasang terlebih dahulu ya Baik Bu Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu Ada Bu Siapa? Satu orang alih kia Bu, izi, cakir Ada surat? Ada Bu Oke, baik Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Dengan materi kita bisa lihat di depan Yaitu strategi daulah Rasulullah diminta Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini Ibu akan terlebih dahulu bertanya Apakah anak-anak tahu Apa alasan Rasulullah Melakukan strategi dakwah di Mekah? Ada yang bisa menjawab? Karena di Mekah itu masih tidak terluka Dari Dari Ada lagi? Ada lagi? Ayo? Karena di Mekah belum banyak menentu semua Yang dikatakan Sama Nuriana dan Farga Gadi Itu jawabannya benar Karena pada waktu itu Disebut dengan zaman kejahidiaan Mereka baru mengenal isyam dengan sebenarnya Maka Rasulullah Diperintahkan Allah untuk menyampaikan Kusala ilahi Nah ketika turun ke Kuran Surah Al-Mudafir Ayat 1 sampai dengan 7 Maka Allah memberitahkan Rasulullah Untuk menyeluruh kepada kaum Yang berhati keras Dan yang tidak menyimpan Allah Atau mereka hanya menyimpan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi strategi yang dilakukan oleh Rasulullah Yaitu yang pertama Da'wah secara sembunyi-sembunyi Nah mengapa Rasulullah Melakukan da'wah secara sembunyi-sembunyi Ada yang tahu? Ya Karena pada saat Surah Al-Mudafir Tidak ada yang berhati-hati Masih sangat percaya dengan Ada agama yang sudah Berhati-hati Jadi Rasulullah Terang menyimpan Rasulullah Sementara sembunyi-sembunyi Itu yang harus secara bertahap Untuk Supaya Mada yang Dibadikan da'wah itu Bisa menerima Dengan Bisa diperkati Dan bisa menerima Agama yang disebabkan Rasulullah Ya benar sekali Jadi Rasulullah Melakukan da'wah secara Sembunyi-sembunyi Itu Dia melakukan tahap Atau Ini memungkulkan Pengikut setia Yang ingin membantunya Dalam Menyebarkan agama Islam Nah Di dalam strategian pertama ini Rasulullah berda'wah Hanya kepada keluarganya Sahabatnya Dan kerabatnya Dalam da'wah secara Sembunyi-sembunyi ini Berlangsung selama Tiga tahun Nah yang masuk Islam ini Hanya tercatat Sekitar 40 orang saja Atau disebut dengan Ashabikunam Awalun Orang-orang yang Berlangsung masuk Islam Tapi disini Hanya merupakan 10 orang saja Nah Bisa dilihat disini Orang yang bersama Menyatakan di Islamannya Ada Sikir Kulijan Yaitu Istri Rasulullah Kemudian Berlangsungkan Al-Bin Ami Talib Zaid bin Harissa Abu Bakar As-Siddiq Melalui Abu Bakar As-Siddiq Pengikut Islam Semakin bertambah Ada Usman bin Afan Zubayr bin Awal Sa'ad bin Adwakos Abdurrahman bin Awal Sa'ad Habibu Baidullah Fatimah bin Dikota Dan seterusnya Jadi mereka ini Sebut dengan apa? Rasulullah Nah Setelah Rasulullah Melakukan dakwah yang pertama ini Di tahun keempat Ketika turun pulang Surah Al-Hijjir Ayat 94 Maka Allah Memberitakan Rasulullah Untuk menyampaikan dakwah Sejahat Nah Suatu ketika Rasulullah Melakukan dakwah di Bukit Safa Nah Beliau Memanggil suku kerais Dan Menyerukan Simaklah Allah Tinggalkanlah berhala Maka Sebut kuraih Semarah Bahkan Kamanya beliau Yaitu Abu Lahab Abu Lahab Menyerukan simak Beliau Dengan dengarakan Cerakalah engkau Wahai Muhammad Apa sahaja Hanya Hanya Untuk ini Engkau Mengumpulkan kami Di tempat ini Maka Tidak lama dari itu Turunlah Wahyu Yaitu Kurang Surah Al-Hah Yang menyerukan Bukanlah dari Muhammad Tetapi Kamanya sendiri Yaitu Abu Lahab Nah Setelah Rasulullah Melakukan dakwah Secara terang-terangan Setelah Rasulullah Melakukan secara Terang-terangan Ini Suku kurais Selalu Menaruh benci Kepada Rasulullah Mereka Telah menghalangi Dakwah Rasulullah Di Mekah Tetapi Rasulullah Tidak kena Tantang menyerah Beliau Tidak menyerah Rasulullah Beliau Mengorbankan Semuanya Termasuk Menilakan keluarganya Untuk melakukan dakwah Mengorbankan Harta Bahkan Jiwa dan beragamun Tiarlah Mengorbankan Demi menyebarkan Islam kepada Sibur umatnya Masya Allah Yaitu Substansi dakwah Dari Muhammad Mekah Yang pertama Ada Memperbaiki Akhlak Mekah Yang mengalami Ditarik Seperti Tungguh-segurnya Kejasaan Berjudi Berzina Dan Yang kedua Yaitu Taunid Atau memperbaiki Dan meluruskan Cara Menyembah Tilan Karena pada waktu itu Mereka Menyembah Berkawah Maka Rasulullah Memperindahkan Mereka Untuk Menyembah Kepadahannya Kepada Allah S.W.T Yang ketiga Yaitu Mendelakan Ajaran Adama Islam Tentang Persamaan Hak Dan Derajat Di antara Malaysia Yang keempat Memubah Kebiasaan Tablet Kepada Ngayang Dan Menguruskan Adat Kesehatan Atau Kepercayaan Dan Kepercayaan Kepercayaan Sampai disini Semuanya Sudah Paham Sudah Betul-betul Paham Oke Karena kalian bilang Sudah betul-betul Paham Maka ibu akan Mengetes Kemampuan kalian Apakah kalian Sudah benar-benar Paham Atau Belum Paham Nah Ibu akan Mengetes Kemampuan kalian Dengan Menggunakan Metode Make and Match Sebelum itu Ibu mau Minta tolong Kepada Tidak orang Yang beri ibu Di depan Makan Tidak orang Paham Paham Tidak orang inkap Makan лей Seperti 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 Melah Seperti 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.